Kitab Masmur, Pasal 44 Kepada pemimpin Qor Sanjak dari keluarga Qorah Ya Allah, kami telah mendengar tentang Engkau Nenekmu yang kami mengatakan kepada kami yang telah Engkau lakukan dalam hidup mereka Mereka menceritakan kepada kami yang Engkau lakukan dahulu kala Dengan kuasamu yang besar Engkau mengambil negeri ini dari bangsa asing dan memberikannya kepada kami Engkau menindas mereka dan memaksanya meninggalkan negeri ini Bukan pedang nenekmu yang kami yang mengambil negeri ini Bukan kekuatan tangannya membuat mereka menang Itu kuasamu karena Engkau menerima mereka dan berkenan kepadanya Ya Allah, Engkau lah Rajaku Berikanlah perintah dan bawalah anak-anak Yaakub kepada kemenangan Kami membutuhkan pertolonganmu untuk memukul mundur musuh kami Hanya dalam namamu kami dapat menginjak-injak musuh kami Aku tidak mengandalkan busurku Pedangku tidak dapat menyelamatkan aku Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami dari musuh Engkau telah mempermalukan mereka Ya Allah, kami telah memuji Engkau sepanjang hari dan kami memuji namamu selama-lamanya Selam Namun, Engkau telah meninggalkan kami dan mempermalukan kami Engkau tidak pergi bersama kami ke peperangan Engkau membiarkan musuh kami memukul kami mundur Mereka telah merampas harta kami Engkau membiarkan kami pergi seperti domba yang akan dimakan Engkau mencerai-beraikan kami di tengah-tengah bangsa-bangsa Ya Allah, Engkau telah menjual umatmu dengan harga yang tidak berarti Bahkan Engkau tidak mempersoalkan harganya Engkau membuat kami bahan tertawaan terhadap tetangga kami Mereka menghina dan mengejek kami Engkau membuat kami sebagai bahan cerita yang diceritakan orang asing Bangsa-bangsa lain menertawai kami dan menggelengkan kepalanya Aku sangat malu dan Engkau dapat melihatnya pada wajahku Aku bersembunyi karena malu terhadap semua ejekan dan hinaan yang datang dari musuhku yang mau balas dendam Kami tidak melupakan Engkau Engkau melakukan semuanya terhadap kami Kami tidak melanggar perjanjian yang Engkau berikan kepada kami Kami tidak pernah berbalik dari Engkau Kami tidak berhenti mengikut Engkau Tetapi Engkau telah menindas kami di tempat serigala Engkau telah meninggalkan kami di tempat gelap kematian ini Apakah kami melupakan nama Allah kami Apakah kami berdoa kepada dewa orang asing Jika kami melakukannya Allah mengetahuinya Sebab Ia tahu rahasia hati kami yang terdalam Demi Engkau Kami dianjam kematian sepanjang hari Kami seperti domba yang dibawa untuk disembelih Bangkitlah ya Tuhan Mengapa Engkau tidur Bangkitlah Jangan lupakan kami selama-lamanya Mengapa Engkau bersembunyi terhadap kami Apakah Engkau telah lupa Akan penderitaan dan kesulitan kami Kami telah didorong ke dalam lumpur Kami berbaring dengan wajah kami di atas debu Bangkit dan tolonglah kami Selamatkanlah kami Karena kasih setiamu Terima kasih